Pasar Sukawati merupakan salah satu destinasi wisata belanja terpopuler yang ada di Bali. Bagaimana tidak, wisatawan bisa mendapatkan banyak barang bertema Bali untuk oleh-oleh dengan harga yang cukup terjangkau, seperti lukisan, patung, topeng, pakaian dan oleh-oleh bertemakan seni tradisional khas Bali. Pasar Seni Sukawati didirikan pada tahun 1983. Awalnya pasar ini didirikan para pedagang kerajinan yang sebelumnya sering berjualan di deng pasar. Tapi karena sering ditertibkan oleh petugas, para pedagang yang sebagian besar adalah warga Sukawati ini pun menyampaikan kepada pihak desa dan kecamatan untuk mencari solusi. Dari hasil musyawarah tingkat desa dan kecamatan, disepakatilah bahwa para pedagang bisa menggunakan tempat di Banjar Tebuana dan Banjar Tangklub Desa Sukawati dengan sistem pinjam dan bersifat sementara. Namun akhirnya pada 1983, Pemda Gianyar membebaskan lahan tersebut dan dibangunlah unit pertama Pasar Sukawati yang kini menjadi lokasi Blok B. Gedung tersebut diresmikan pada tanggal 25 Mei 1985 oleh Gubernur Bali pada saat itu, Ida Bagus Mantra. Ternyata bukan hanya pedagang kerajinan dari desa Sukawati saja, banyak pengrajin dari luar wilayah desa yang tertarik untuk berjualan di pasar ini. Pasar pun diperluas dan ditambah bloknya. Tercatat pasar ini dapat menampung 770 pedagang. Lokasi Pasar Sukawati Pasar Seni Sukawati masuk ke dalam wilayah desa Sukawati, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jaraknya sekitar 14 km dari ibu kota Kabupaten Gianyar dan Denpasar. Sementara dari Bandara Internasional Igusti Nurah Rai, jaraknya sekitar 30 km dan dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu 45 menit. Bapak Pelukis Dengan Bapak Pelukis kita yang asalnya dari mana Pak? Ubut Buen Tuyung Dengan Bapak siapa? Kartana sekarang karya seninya apa Pak kira-kira ini yang paling terbaru ini ini yang paling terbaru ini lukisan lukisan mau lambangkan tahun 60-an ini 60-an ya masih bentuk bangunannya sangat termitif sekali ini ada pohon berminnya ada panamanya kukulnya kalau dibandingkan ada kukul kencangan tapi ini kelihatan seperti orang bilang kayak ya setengah abstrak Pak ya sekarang seperti kalau di Bali dibilang sandi kawan kelihatannya di kawannya Oh bagus sekali kira-kira toko Bapak mulai ini nya 2002-2002 2002-2002 oke aliran lukisan apa aja yang ada di sini ya saya berbagai macam aliran dari sini ada abstrak ada impresionis ada yang pertama kan tradisional tradisional gaya ubud tradisional gaya kamasan yang lain yaitu tidak tuh abstrak impresionis ada realis ada juga berarti bisa dijelaskan kenapa dibilang aliran itu Pak ya kalau kalau abstrak pertama kalau abstrak itu orang-orang yang sudah bosan dengan kenyataan itu orang sudah bosan dengan kenyataan dia lari dengan mengayal mengayal tuh siap dia mengayal 200 orang yang menciptakan abstrak itu orang Amerika orang Amerika Pak ya orang yang sudah orang yang sudah bosan dengan kenyataan tuh dia larinya mengayal tuh senang dia dengan 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 ayalan berimajinasi bayanginasi kalau aku aku kan tak ada bentuknya seperti begini kadang-kadang kadang-kadang seperti itu masing-masing beda menikmati misalnya satu lukisan ditanya ini seperti kadang-kadang seperti air ini kadang-kadang seperti apa ini kadang-kadang seperti orang panin padahal satu itu lukisan itu enggak ada bentuknya artinya abstrak itu tidak harus realis-realis itu nyata apa ya kalau realis itu lain realis itu nyata realis itu nyata dengan apa yang dilihat oleh pelukis itu itu harus pas dengan namunnya itu akan dikampar Oh realis bisa wajah orang dengan biasanya abstrak itu bisa dilihat dari jauh kelihatan ada bentuk topik setelah dekat kayak sama ya 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 begitu lah yang bener-bener betul lah kalau sudah pernah pesawat ini ya Pak kira-kira untuk bikin abstrak abstrak tuh sebenarnya orangnya sudah kadang-kadang orangnya sudah apa namanya kalau abstrak orangnya sudah pintar dia mungkis realis itu larinya ke abstrak ya kadang-kadang Oh gitu itu bukan pemula bukan bukan pemula kalau pemula ya paling yang nyata-nyata aja yang nyata-nyata mungkin bisa bapak tunjukkan yang yang nukisannya yang abstrak yang abstrak ya kayak gini saya lihat ini abstrak ini ini kan kalau saya ini sebelumnya ada-ada orang lain lain menikmati Oh gitu kadang-kadang orang seperti mau seperti malam tengah malam ini bayangannya Oh bayangannya tidak tidak jelas sebetulnya ada seperti ikan ya ada kepala ikan kelihatan tapi tapi tidak ya seperti kuda dia iya kadang-kadang seperti kuda kadang-kadang seperti orang kekurung yang paling mahal yang mana Pak yang paling yang menurut jiwa seni Bapak kan ada berbeda dengan agama masuk lumayan juga ini ini ya ini ada dibilang abstrak ini kira-kira Pak ini impresionis impresionis itu seperti apa Pak ini Pak tidak terlalu tidak terlalu real ini kalau real kan realis itu namanya oh real realis tapi ada juga realis yang mahal Pak ya Oh gitu ya Oke coba lihat yang lain Pak jenis-jenis lukisan ini apa lukisan yang impresionis ini presionis ini presionis kalau yang kebudayaan hal terdengar bagaimana situasi paling balik depo duduk lebih orang tidak pakai pakaian gitu ini Oh gini ya Oh gitu terus aliran yang lainnya apa Pak yang tadi bapak bilang bahwa infesionis infesionis kan sudah ada dia seperti itu memang ada bentuknya kalau realis apa namanya tradisional ini tradisional ini tradisional ini jurus tradisional tapi ini lumayan Pak ya harganya ini ini yang 40 juta ini ini bini yang 40 juta yang kalau yang kirinya ya itu bisa Oh di juta ya di juta lagi oke Oh bagus-bagus sekali Pak ya ini kalau lukisan wanita ini berapa Pak yang mana satu juta lima ratusnya satu juta lima ratus tapi kelihatan itu loh guys iya cantik tuh wow ada modelnya Pak ya ada modelnya itu harus ada modelnya itu ada Oh gitu ya ada berarti bule nih Pak ya orang Bali tapi ya keturun bule ya Oh gitu ya Pak ya tapi kalau ini ada ada modelnya Pak ya ini pada ada ini saya yang bikin di dalam hati emajinasi Bapak ya tradisional kan udah nanti tradisional yang kayak begini udah pernah mau impresionis sudah impresionis tadi abstrak sudah udah 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 semua ya Pak udah semua yang artis lagi satu yang artis lukisan yang artis pelukis barat yang belum membawa pelukis dari nama yurian perfect space oh tersebut semuanya ya harus nih itu yang seperti ini ini golesnya ya ini ini Oh kayak gini ya ini yang artis namanya Oh ini artis ya arti ya kelihatan seperti kartu lebih atau tidak ya iya ini juga kecil-kecilnya artinya detailnya apa ya akhirnya itu kesulirnya tinggi juga Oh gitu ya 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 berarti menilai mahal dan tidaknya lukisan dari mana Pak nilai mahal dan indahnya anunya murahnya tergantung gini sebenarnya nilai seni nilai seni orang yang seperti kolektor lah tahulah tentang kan nilai seni tahu dia ini mahal dan murah tapi kalau orang awan tuh ya biasa-biasa menilai lalu kolektor tahu dia pasti mana karya yang berkelas mana yang baru belajar tahu tahu ya berarti lukisan itu kadang bisa menyentuh hati seseorang nggak tahu juga Pak ya betul-betul itu memang menyentuh kalau kita kan betul-betul ya itu anggota kita seperti ada gaya tarik magnet lah loh gitu biasanya Pak ya tapi ini kembali Pak ya ke bukannya kita berbicara tentang horor ya atau spiritual pernah Bapak merasakan ada lukisan yang sempat hidup pernah pernah seperti itu udah seperti ada gaya tariknya kita seperti magnet lah panik gitu panas kali tidak ingin dimana sekali lagi ingin lalu kagum akhirnya kita duduk di samping lukisnya itu betul-betul adalah gaya tarik gimana Bapak lihat lukisannya seperti itu kalau di mesyuk saya pernah kalau misiun kalau seperti seperti ini ya adalah gaya-gaya tariknya ya 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 artinya lukisan yang kuno-kuno itu Pak ya ya mungkin ratusan tahun itu ya ini pun nantinya seperti itu juga guys nanti lagi 10 tahun yang akan datang ini iya kayak gitu udah orang sudah langkah tidak ada yang melukis seperti ini Oh ya ya Oh ya guys artinya dulu saya sempat melihat lukisan dari menu orang Pak kalau dilihat dari sisi kiri dia juga nengok ke kiri dari sisi kanan nengok ke kanan gimana rasanya Pak itu seperti lukis Monalisa tuh kayak Monalisa Pak ya Iya kayak gitu ada seperti kita dipanang oleh lukisan itu kemana kita pergi seperti kita dilirik itu ada ada rasanya itu apa Pak penukis yang tahu tuh penukis yang berkarya tuh itu mungkin apa namanya hati nuraninya ya terjurah ke lukisnya itu ya mungkin saja mungkin saja belum tapi saya begitu menghasilkan betul-betul dia sebelum dia melukis itu pasti dia merenung pasti berhubung teman-teman Tuhan supaya diizinkan doa ya yang berkarya yang yang baik ada orang menyenangkan ini berarti tetap senduhan dari Tuhan juga Pak ya berkarya sendiri ya betul-betul kita hidup di di anul legalism itu ya memang mau diizinkan dulu kita diizinkan itu kalau tidak izinnya diadah mungkin kita bisa berkarya Oke terima kasih atas waktunya Pak mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan IQ8 channel mudah-mudahan karya yang kedepan lebih disukai banyak penggemar lukisan dan makin sukses Pak ya ya terima kasih banyak terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf ya karena kami manusia biasa tak lupa dari kesalahan terima kasih oke sekian dulu bersama Bapak Kartana dari Ubud dari mendunjung Ubud ya ini merupakan pelukis dari dulu ya yang ada di Ubud yang mungkin sudah banyak memberikan kontribusi terhadap karya seni yang ada di balik lagi terima kasih sekian dari terima kasih Terima kasih.